Halo teman-teman, perkenalkan nama ku Seli Hari ini kita akan belajar bersama tentang keberagaman di Indonesia Taukah kalian kalau negara kita Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas Terbentang dari Sabang sampai Merauke Ruas wilayah Indonesia inilah yang menjadi salah satu faktor keberagaman yang ada di Indonesia Taukah kalian keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Mari simak penjelasan berikut ini Yang pertama ada keberagaman Ciri Sisi atau LAS Ciri Sisi, orang yang tinggal di Indonesia bagian timur atau sebagian di bagian tengah Indonesia Memiliki ciri fisik berambut keriting dan warna kulit coklat Sedangkan orang yang tinggal di bagian barat Indonesia atau sebagian di tengah Indonesia Yang memiliki ciri fisik yaitu rambut lurus atau ikan dan memiliki kulit salu matang Yang kedua yaitu keberagaman agama Terdapat 6 keberagaman agama di Indonesia Di antaranya yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Kongosu Yang ketiga yaitu keberagaman suku Di Pulau Sumatera terdapat suku Minang Di Pulau Kalimantan terdapat suku Dayang Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa Di Pulau Sulawesi terdapat suku Bugi Dan di Pulau Papua terdapat suku Asmat Selanjutnya yang keempat adalah keberagaman bahasa Taukah kalian bahwa setiap pulau atau daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda? Di antaranya yaitu Pulau Sumatera memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Melayu Pulau Kalimantan memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Banjar Pulau Jawa memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Jawa Pulau Sulawesi memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Bugi Dan Pulau Papua memiliki bahasa daerah yaitu bahasa Ambali Keberagaman atau kebedaan yang ada bukan membuat kita semakin menjauh atau kepercobaan Mainkan kita harus memiliki sikap toleransi atau bersatu dalam keberagaman Hal ini seperti semuanya negara kita yaitu Bineka Tunggal Ika Yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juah Berikut adalah beberapa contoh sikap toleransi dalam keberagaman Di antaranya yaitu saling menghormati atau menghargai Berkeman dengan siapa saja Saling tolong menolong Bermain bersama dengan dokun Bersikap peduli tanpa memandang perbedaan Bekerja sama dalam keberagaman Tidak mengejek teman Dan tidak mengganggu orang lain yang sedang beribadah Nah, itu tadi materi yang telah kita pelajari hari ini Pengetahuan kalian telah bertambah bukan? Semoga bermanfaat ya Jangan lupa untuk menerapkan sikap toleransi keberagaman dalam kehidupan sehari-hari Terima kasih dan sampai jumpa Jangan lupa untuk menonton!